Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi cerita lucu dan penuh hikmah tentang sosok yang selalu berhasil membuat kita tertawa dan berpikir, yaitu Abu Nawas. Cerita ini berjudul Ketika Abu Nawas Menyamar Jadi Raja. Mari kita simak bersama kisah yang menggelitik hati dan syarat pelajaran berharga ini. Cerita Ketika Abu Nawas Menyamar Jadi Raja mengisahkan tentang kecerdikan dan kelicikan Abu Nawas dalam menghadapi situasi yang sulit. Dengan kecerdasannya, Abu Nawas berhasil menyamar menjadi raja dan mengelabui semua orang di istana. Melalui kisah ini kita akan melihat bagaimana Abu Nawas menggunakan akalnya untuk mengatasi berbagai tantangan dan mendapatkan kebijaksanaan dari setiap pengalaman yang dilaluinya. Ketika Abu Nawas Menyamar Jadi Raja Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa bosan dan ingin mencari hiburan. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, Abu Nawas, aku ingin melihat bagaimana rasanya menjadi rakyat biasa. Dan aku ingin melihat kamu, Abu Nawas, bagaimana jika kamu menjadi raja untuk sehari. Abu Nawas dengan senyumnya yang khas menyetujui usulan itu. Tentu saja Baginda, tapi apakah Baginda yakin bisa menjalani kehidupan sebagai rakyat biasa? Tanya Abu Nawas dengan nada canda. Raja tertawa dan menjawab, Kita lihat saja nanti. Keesokan harinya, Abu Nawas duduk di singgah sana kerajaan dengan jubah kebesaran seorang raja. Sementara itu, Raja Harun al-Rashid berpakaian seperti rakyat biasa dan pergi berkililing kota. Saat Abu Nawas duduk di singgah sana, seorang pejabat istana datang dengan tergesa-gesa. Yang mulia, ada masalah besar. Warga desa mengeluh tentang pajak yang terlalu tinggi. Abu Nawas berpikir sejenak, dan kemudian berkata, kurangi pajak setengahnya, dan gunakan sisa pajak untuk memperbaiki jalan dan jembatan. Pejabat itu terkejut mendengar kebijakan yang bijak namun berbeda dari kebiasaan raja sebelumnya. Tentu yang mulia katanya sambil membungkuk dan pergi melaksanakan perintah seorang raja. Tidak lama kemudian, datang lagi seorang pedagang kaya yang mengeluh tentang perampok yang sering mengganggu karavan dagangannya. Abu Nawas memerintahkan penjaga untuk memberikan perlindungan lebih ketat di sepanjang rute dagang, dan menghukum para perampok dengan adil. Sementara itu, Raja Harun al-Rashid yang menyamar sebagai rakyat biasa, berjalan di pasar, dan mendengar banyak pujian tentang kebijakan raja yang baru. Ia melihat langsung bagaimana warga mulai merasa lebih tenang dan aman dengan perubahan yang dilakukan oleh raja baru mereka. Hari berlalu dengan cepat dan Raja Harun al-Rashid kembali ke istana. Ia menemukan Abu Nawas duduk dengan santai di singgah sana tersenyum puas. Abu Nawas sepertinya kamu menikmati peran sebagai raja, kata Raja Harun al-Rashid. Abu Nawas tertawa, Baginda memimpin dengan bijak itu tidak sulit, hanya perlu mendengar suara rakyat dan bertindak yang adil. Raja Harun al-Rashid tersenyum dan berkata, Kamu benar Abu Nawas, hari ini aku belajar banyak darimu. Terima kasih telah menjadi raja yang baik. Sejak hari itu, Raja Harun al-Rashid mulai lebih sering mendengarkan rakyatnya dan menerapkan kebijakan yang lebih adil dan bijaksana. Dan Abu Nawas seperti biasa kembali ke hidupannya yang penuh petualangan dan kecerdikan. Cerita ini menyebar luas dan menjadi legenda di kalangan rakyat. Setiap kali ada masalah besar, rakyat akan bergurau dan berkata, Seandainya Abu Nawas menjadi raja lagi. Setelah kejadian penyamaran Abu Nawas menjadi raja, Raja Harun al-Rashid semakin mempercayai kebijaksanaan dan kecerdikan Abu Nawas. Jadi, suatu hari masalah besar kembali muncul di kerajaan. Para pedagang mengeluhkan bahwa harga pangan-pangan lonjak tinggi karena para spekulan menimbun barang-barang tersebut. Raja Harun al-Rashid kembali memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin kamu kembali menjadi raja untuk sehari dan mengatasi masalah ini. Abu Nawas dengan senyum cerdasnya menerima tantangan itu. Ia kembali duduk di singgah sana raja dan memulai harinya dengan memanggil semua pejabat istana serta perwakilan dari para pedagang. Yang mulia, kata seorang pedagang, harga bahan pangan melonjak karena ada yang menimbun barang. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Abu Nawas memutar otaknya dan kemudian dia berkata, kita akan adakan inspeksi mendadak ke gudang-gudang penyimpanan. Para pejabat istana segera bergera atas perintah Abu Nawas. Mereka menemukan beberapa gudang yang penuh dengan bahan pangan yang ditimbun. Para pemilik gudang pun dipanggil ke istana. Kenapa kalian menimbun bahan pangan? Tanya Abu Nawas dengan suara yang tegas. Para penimbun itu ketakutan dan tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Abu Nawas kemudian memerintahkan agar bahan pangan tersebut dibagikan kepada rakyat dengan harga yang normal. Barang siapa yang mencoba menimbun barang lagi, maka akan dihukum berat, ujar Abu Nawas. Keputusan ini disambut baik oleh rakyat. Harga bahan pangan kembali normal dan para pedagang serta rakyat kecil merasa lega. Hari berikutnya, Raja Harun al-Rashid kembali mengambil alih tahtanya. Ia memanggil Abu Nawas dan bertanya, apa lagi yang harus kita lakukan untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Baginda, buatlah kebijakan yang mencegah penimbunan barang dan selalu lakukan inspeksi mendadak untuk memastikan ketaatan terhadap hukum. Raja Harun al-Rashid setuju dan segera membuat undang-undang baru yang melarang penimbunan barang dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Seiring berjalannya waktu, kerajaan menjadi lebih makmur dan rakyat hidup lebih sejahtera. Raja Harun al-Rashid terus mendengarkan nasihat Abu Nawas dalam membuat keputusan penting. Pada suatu malam, saat Raja Harun al-Rashid dan Abu Nawas duduk berbincang di taman istana, Raja berkata, Abu Nawas, kamu telah membuktikan bahwa kebijaksanaan dan keadilan adalah kunci utama dalam memimpin. Abu Nawas tersenyum, Baginda, saya hanya mencoba melakukan yang terbaik dengan kecerdasan yang Allah berikan. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, jika kita berpikir dengan hati dan akal yang jernih. Raja Harun al-Rashid mengangguk dan berkata, Kamu adalah sahabat dan penasihat terbaik yang pernah aku miliki, Abu Nawas. Keduanya tertawa dan menikmati malam yang indah, dengan bulan purnama bersinar terang di atas mereka. Kecerdasan dan kebaikan hati Abu Nawas tidak hanya mengubah kerajaan, tetapi juga menginspirasi generasi berikutnya untuk selalu berpikir pijak dan bertindak adil. Waktu terus berlalu dan kerajaan semakin makmur berkat kebijakan, bijak yang diterapkan oleh Raja Harun al-Rashid dengan bantuan nasihat dari Abu Nawas. Ketenangan dan keadilan merasuk ke setiap lapisan masyarakat, dan rakyat hidup dalam damai dan sejahtera. Namun, suatu hari muncul sebuah tantangan baru, sebuah desa di pinggiran kerajaan dilanda kekeringan yang hebat. Rakyat desa datang ke istana untuk meminta bantuan, namun solusi yang efektif belum ditemukan. Lantas, Raja Harun al-Rashid kembali mengundang Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, desa di pinggiran kerajaan sedang dilanda kekeringan hebat. Aku ingin kamu sekali lagi menjadi Raja untuk sehari dan mencari solusi atas masalah ini. Ujar Raja Abu Nawas yang selalu siap menghadapi tantangan, menerima tanggung jawab ini dengan senyum. Baiklah Baginda, mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Abu Nawas kembali duduk di singgah sana Raja, dan segera memerintahkan agar para ahli tanah dan air dikumpulkan di istana. Setelah mendengarkan laporan mereka, Abu Nawas memutuskan untuk mengunjungi desa yang terdampak kekeringan tersebut. Setibanya di desa, Abu Nawas melihat sendiri betapa parahnya keadaan. Tanah kering dan retak, serta sumur-sumur yang mengering. Abu Nawas mengajak penduduk desa untuk berdoa bersama. Memohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dengan kecerdasannya, ia mulai merancang solusi. Ia memerintahkan untuk menggali kanal dari sungai terdekat yang masih mengalir. Para pekerja segera mulai menggali kanal tersebut. Dan dalam beberapa hari, air dari sungai mulai mengalir ke desa yang kering. Abu Nawas juga mengatur sistem irigasi yang efisien untuk memastikan bahwa air bisa mencapai semua ladang di desa itu. Rakyat desa sangat berterima kasih kepada Abu Nawas dan menyebutnya sebagai pahlawan mereka. Kekeringan pun teratasi, dan ladang-ladang kembali subur. Abu Nawas kembali ke istana dengan perasaan yang puas. Ketika Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar bahwa masalah kekeringan telah teratasi, ia sangat terkesan. Abu Nawas, kamu telah membuktikan lagi betapa berharganya nasihat dan tindakanmu. Aku tahu bagaimana kerajaan ini bisa berjalan tanpa bantuanmu. Abu Nawas merendah, Baginda, semua ini berkat rahmat Allah. Kita hanya perlu berpikir dengan bijak dan bertindak dengan hati yang tulus. Raja Harun al-Rasyid kemudian mengumumkan di seluruh kerajaan bahwa Abu Nawas akan menjadi penasihat tetap istana yang akan selalu memberikan nasihat bijak dan membantu dalam menghadapi berbagai tantangan. Malam itu, kerajaan mengandakan perayaan besar untuk merayakan keberhasilan Abu Nawas. Rakyat dari berbagai pelosok datang untuk berterima kasih dan memberikan penghormatan kepada Abu Nawas. Mereka menyadari bahwa dibalik kecerdikannya yang seringkali menggelitik, tersembunyi, kebijaksanaan yang sangat dalam dan niat yang tulus untuk kebaikan bersama. Ketika Abu Nawas menyamar jadi raja, Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan dan ingin mencari hiburan. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, Abu Nawas, aku ingin melihat bagaimana rasanya menjadi rakyat biasa. Dan aku ingin melihat kamu, Abu Nawas, bagaimana jika kamu menjadi raja untuk sehari. Abu Nawas dengan senyumnya yang khas menyetujui usulan itu. Tentu saja Baginda, tapi apakah Baginda yakin bisa menjalani kehidupan sebagai rakyat biasa? Tanya Abu Nawas dengan nada canda. Raja tertawa dan menjawab, kita lihat saja nanti. Keesokan harinya, Abu Nawas duduk di singgah sana kerajaan dengan jubah kebesaran seorang raja. Sementara itu, Raja Harun al-Rasyid berpakaian seperti rakyat biasa dan pergi berkililing kota. Saat Abu Nawas duduk di singgah sana, seorang pejabat istana datang dengan tergesa-gesa. Yang mulia, ada masalah besar. Warga desa mengeluh tentang pajak yang terlalu tinggi. Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian berkata, kurangi pajak setengahnya dan gunakan sisa pajak untuk memperbaiki jalan dan jembatan. Pejabat itu terkejut mendengar kebijakan yang bijak namun berbeda dari kebiasaan raja sebelumnya. Tentu yang mulia, katanya, sambil membungkuk dan pergi melaksanakan perintah seorang raja. Tidak lama kemudian, datang lagi seorang pedagang kaya yang mengeluh tentang perampok yang sering mengganggu karavan dagangannya. Abu Nawas memerintahkan penjaga untuk memberikan perlindungan lebih ketat di sepanjang rute dagang dan menghukum para perampok dengan adil. Sementara itu, Raja Harun al-Rashid yang menyamar sebagai rakyat biasa berjalan di pasar dan mendengar banyak pujian tentang kebijakan raja yang baru. Ia melihat langsung bagaimana warga mulai merasa lebih tenang dan aman dengan perubahan yang dilakukan oleh raja baru mereka. Hari berlalu dengan cepat dan Raja Harun al-Rashid kembali ke istana. Ia menemukan Abu Nawas duduk dengan santai di singgah sana tersenyum puas. Abu Nawas sepertinya kamu menikmati peran sebagai raja, kata Raja Harun al-Rashid. Abu Nawas tertawa, baginda memimpin dengan bijak itu tidak sulit, hanya perlu mendengar suara rakyat dan bertindak yang adil. Raja Harun al-Rashid tersenyum dan berkata, kamu benar Abu Nawas, hari ini aku belajar banyak darimu. Terima kasih telah menjadi raja yang baik. Sejak hari itu, Raja Harun al-Rashid mulai lebih sering mendengarkan rakyatnya dan menerapkan kebijakan yang lebih adil dan bijaksana. Dan Abu Nawas seperti biasa kembali kehidupannya yang penuh petualangan dan kecerdikan. Cerita ini menyebar luas dan menjadi legenda di kalangan rakyat. Setiap kali ada masalah besar, rakyat akan bergurau dan berkata, seandainya Abu Nawas menjadi raja lagi. Setelah kejadian penyamaran Abu Nawas menjadi raja, Raja Harun al-Rashid semakin mempercayai kebijaksanaan dan kecerdikan Abu Nawas. Jadi, suatu hari masalah besar kembali muncul di kerajaan. Para pedagang mengeluhkan bahwa harga pangan-pangan lonjak tinggi. karena para spekulan menimbun barang-barang tersebut. Raja Harun al-Rashid kembali memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin kamu kembali menjadi raja untuk sehari dan mengatasi masalah ini. Abu Nawas dengan senyum cerdasnya menerima tantangan itu. Ia kembali duduk di singgah sana raja dan memulai harinya dengan memanggil semua pejabat istana serta perwakilan dari para pedagang. Yang mulia, kata seorang pedagang, harga bahan-pangan melonjak karena ada yang menimbun barang. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Abu Nawas memutar otaknya dan kemudian dia berkata, kita akan adakan inspeksi mendadak ke gudang-gudang penyimpanan. Para pejabat istana segera bergera atas perintah Abu Nawas. Mereka menemukan beberapa gudang yang penuh dengan bahan-pangan yang ditimbun. Para pemilik gudang pun dipanggil ke istana. Kenapa kalian menimbun bahan-pangan? Tanya Abu Nawas dengan suara yang tegas. Para penimbun itu ketakutan dan tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Abu Nawas kemudian memerintahkan agar bahan-pangan tersebut dibagikan kepada rakyat dengan harga yang normal. Barang siapa yang mencoba menimbun barang lagi maka akan dihukum berat. Ujar Abu Nawas Keputusan ini disambut baik oleh rakyat. Harga bahan-pangan kembali normal dan para pedagang serta rakyat kecil merasa lega. Hari berikutnya Raja Harun Al-Rashid kembali mengambil alih tahtanya. Ia memanggil Abu Nawas dan bertanya apa lagi yang harus kita lakukan untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Abu Nawas tersenyum dan menjawab Baginda buatlah kebijakan yang mencegah penimbunan barang dan selalu lakukan inspeksi mendadak untuk memastikan ketaatan terhadap hukum. Raja Harun Al-Rashid setuju dan segera membuat undang-undang baru yang melarang penimbunan barang dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Seiring berjalannya waktu kerajaan menjadi lebih makmur dan rakyat hidup lebih sejahtera. Raja Harun Al-Rashid terus mendengarkan nasihat Abu Nawas dalam membuat keputusan penting. Pada suatu malam saat Raja Harun Al-Rashid dan Abu Nawas duduk berbincang di taman istana. Raja berkata Abu Nawas kamu telah membuktikan bahwa kebijaksanaan dan keadilan adalah kunci utama dalam memimpin. Abu Nawas tersenyum Baginda saya hanya mencoba melakukan yang terbaik dengan kecerdasan yang Allah berikan. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya jika kita berpikir dengan hati dan akal yang jernih. Raja Harun Al-Rashid mengangguk dan berkata kamu adalah sahabat dan penasihat terbaik yang pernah aku miliki Abu Nawas. Keduanya tertawa dan menikmati malam yang indah dengan bulan purnama bersinar terang di atas mereka. Kecerdasan dan kebaikan hati Abu Nawas tidak hanya mengubah kerajaan tetapi juga menginspirasi generasi berikutnya untuk selalu berpikir pijak dan bertindak adil. Waktu terus berlalu dan kerajaan semakin makmur berkat kebijakan bijak yang diterapkan oleh Raja Harun Al-Rashid dengan bantuan nasihat dari Abu Nawas. Ketenangan dan keadilan merasuk ke setiap lapisan masyarakat dan rakyat hidup dalam damai dan sejahtera. Namun suatu hari muncul sebuah tantangan sebuah desa di pinggiran kerajaan dilanda kekeringan yang hebat. Rakyat desa datang ke istana untuk meminta bantuan namun solusi yang efektif belum ditemukan. Lantas Raja Harun Al-Rashid kembali mengundang Abu Nawas ke istana. Abu Nawas desa di pinggiran kerajaan sedang dilanda kekeringan hebat. Aku ingin kamu sekali lagi menjadi Raja untuk sehari dan mencari solusi atas masalah ini ujar Raja. Abu Nawas yang selalu siap menghadapi tantangan menerima tanggung jawab ini dengan senyum. Baiklah Baginda mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Abu Nawas kembali duduk di Singgah Sana Raja dan segera memerintahkan agar para ahli tanah dan air dikumpulkan di istana. Setelah mendengarkan laporan mereka Abu Nawas memutuskan untuk mengunjungi desa yang terdampak kekeringan tersebut. Setibanya di desa Abu Nawas melihat sendiri betapa parahnya keadaan. Tanah kering dan retak serta sumur-sumur yang mengering. Abu Nawas mengajak penduduk desa untuk berdoa bersama. Memohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. kemudian dengan kecerdasannya ia mulai merancang solusi. Ia memerintahkan untuk menggali kanal dari sungai terdekat yang masih mengalir. Para pekerja segera mulai menggali kanal tersebut dan dalam beberapa hari air dari sungai mulai mengalir ke desa yang kering. Abu Nawas juga mengatur sistem irigasi yang efisien untuk memastikan bahwa air bisa mencapai semua ladang di desa itu. Rakyat desa sangat berterima kasih kepada Abu Nawas dan menyebutnya sebagai pahlawan mereka. Kekeringan pun teratasi dan ladang-ladang kembali subur. Abu Nawas kembali ke istana dengan perasaan yang puas. Ketika Raja Harun Al-Rasyid mendengar kabar bahwa masalah kekeringan telah teratasi ia sangat terkesan. Abu Nawas kamu telah membuktikan lagi betapa berharganya nasihat dan tindakanmu. Aku tahu bagaimana kerajaan ini bisa berjalan tanpa bantuanmu. Abu Nawas merendah Baginda semua ini berkat rahmat Allah. Kita hanya perlu berpikir dengan bijak dan bertindak dengan hati yang tulus. Raja Harun Al-Rasyid kemudian mengumumkan di seluruh kerajaan bahwa Abu Nawas akan menjadi penasihat tetap istana yang akan selalu memberikan nasihat bijak dan membantu dalam menghadapi berbagai tantangan. Malam itu kerajaan mengandakan perayaan besar untuk merayakan keberhasilan Abu Nawas. rakyat dari berbagai pelosok datang untuk berterima kasih dan memberikan penghormatan kepada Abu Nawas. Mereka menyadari bahwa dibalik kecerdikannya yang seringkali menggelitik tersembunyi kebijaksanaan yang sangat dalam dan niat yang tulus untuk kebaikan bersama. ketika Abu Nawas menyamar jadi raja. Pada suatu hari Raja Harun al-Rashid merasa bosan dan ingin mencari hiburan. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata Abu Nawas aku ingin melihat bagaimana rasanya menjadi rakyat biasa. dan aku ingin melihat kamu Abu Nawas bagaimana jika kamu menjadi raja untuk sehari. Abu Nawas dengan senyumnya yang khas menyetujui usulan itu. Tentu saja Baginda tapi apakah Baginda yakin bisa menjalani kehidupan sebagai rakyat biasa? Tanya Abu Nawas dengan nada canda. raja tertawa dan menjawab kita lihat saja nanti. Keesokan harinya Abu Nawas duduk di singgah sana kerajaan dengan jubah kebesaran seorang raja. Sementara itu Raja Harun al-Rashid berpakaian seperti rakyat biasa dan pergi berkililing kota. Saat Abu Nawas duduk di singgah sana seorang pejabat istana datang dengan tergesa-gesa. Yang mulia ada masalah besar. Warga desa mengeluh tentang pajak yang terlalu tinggi. Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian berkata kurangi pajak setengahnya dan gunakan sisa pajak untuk memperbaiki jalan dan jembatan. Pejabat itu terkejut mendengar kebijakan yang bijak namun berbeda dari kebiasaan raja sebelumnya. Tentu yang mulia katanya sambil membungkuk dan pergi melaksanakan perintah seorang raja. Tidak lama kemudian datang lagi seorang pedagang kaya yang mengeluh tentang perampok yang sering mengganggu karavan dagangannya. Abu Nawas memerintahkan penjaga untuk memberikan perlindungan lebih ketat di sepanjang rute dagang dan menghukum para perampok dengan adil. Sementara itu Raja Harun al-Rashid yang menyamar sebagai rakyat biasa berjalan di pasar dan mendengar banyak pujian tentang kebijakan raja yang baru. Ia melihat langsung bagaimana warga mulai merasa lebih tenang dan aman dengan perubahan yang dilakukan oleh raja baru mereka. hari berlalu dengan cepat dan Raja Harun al-Rashid kembali ke istana. Ia menemukan Abu Nawas duduk dengan santai di singgah sana tersenyum puas. Abu Nawas sepertinya kamu menikmati peran sebagai raja kata Raja Harun al-Rashid. Abu Nawas tertawa baginda memimpin dengan bijak itu tidak sulit hanya perlu mendengar suara rakyat dan bertindak yang adil. Raja Harun al-Rashid tersenyum dan berkata kamu benar Abu Nawas hari ini aku belajar banyak darimu. Terima kasih telah menjadi raja yang baik. Sejak hari itu Raja Harun al-Rashid mulai lebih sering mendengarkan rakyatnya dan menerapkan kebijakan yang lebih adil dan bijaksana dan Abu Nawas seperti biasa kembali kehidupannya yang penuh petualangan dan kecerdikan. Cerita ini menyebar luas dan menjadi legenda di kalangan rakyat. Setiap kali ada masalah besar rakyat akan bergurau dan berkata seandainya Abu Nawas menjadi raja lagi. Setelah kejadian penyamaran Abu Nawas menjadi raja 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 Harun al-Rashid semakin mempercayai kebijaksanaan dan kecerdikan Abu Nawas jadi suatu hari masalah besar kembali muncul di kerajaan para pedagang mengeluhkan bahwa harga pangan-pangan lonjak tinggi karena para spekulan menimbun barang-barang tersebut raja Harun al-Rashid kembali memanggil Abu Nawas Abu Nawas aku ingin kamu kembali menjadi raja untuk sehari dan mengatasi masalah ini Abu Nawas dengan senyum cerdasnya menerima tantangan itu ia kembali duduk di singgah sana raja dan memulai harinya dengan memanggil semua pejabat istana serta perwakilan dari para pedagang Yang mulia kata seorang pedagang harga bahan pangan melonjak karena ada yang menimbun barang kami tidak bisa berbuat apa-apa Abu Nawas memutar otaknya dan kemudian dia berkata kita akan adakan inspeksi mendadak ke gudang gudang penyimpanan para pejabat istana segera bergerak atas perintah Abu Nawas mereka menemukan beberapa gudang yang penuh dengan bahan pangan yang ditimpun para pemilik gudang pun dipanggil ke istana kenapa kalian menimbun bahan pangan tanya Abu Nawas dengan suara yang tegas para penimbun itu ketakutan dan tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan Abu Nawas kemudian memerintahkan agar bahan pangan tersebut dibagikan kepada rakyat dengan harga yang normal barang siapa yang mencoba menimbun barang lagi maka akan dihukum berat ujar Abu Nawas keputusan ini disambut baik oleh rakyat harga bahan pangan kembali normal dan para pedagang serta rakyat kecil merasa lega hari berikutnya Raja Harun Al-Rashid kembali mengambil alih tahtanya ia memanggil Abu Nawas dan bertanya apalagi yang harus kita lakukan untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi Abu Nawas tersenyum dan menjawab baginda buatlah kebijakan yang mencegah penimbunan barang dan selalu lakukan inspeksi mendadak untuk memastikan ketaatan terhadap hukum Raja Harun Al-Rashid setuju dan segera membuat undang-undang baru yang melarang penimbunan barang dan memberikan sangsi tegas bagi pelanggarnya seiring berjalannya waktu kerajaan menjadi lebih makmur dan rakyat hidup lebih sejahtera Raja Harun Al-Rashid terus mendengarkan nasihat Abu Nawas dalam membuat keputusan penting pada suatu malam saat Raja Harun Al-Rashid dan Abu Nawas duduk berbincang di taman istana Raja berkata Abu Nawas kamu telah membuktikan bahwa kebijaksanaan dan keadilan adalah kunci utama dalam memimpin Abu Nawas tersenyum Baginda saya hanya mencoba melakukan yang terbaik dengan kecerdasan yang Allah berikan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya jika kita berpikir dengan hati dan akal yang jernih Raja Harun Al-Rashid mengangguk dan berkata kamu adalah sahabat dan penasihat terbaik yang pernah aku miliki Abu Nawas keduanya tertawa dan menikmati malam yang indah dengan bulan purnama bersinar terang di atas mereka kecerdasan dan kebaikan hati Abu Nawas tidak hanya mengubah kerajaan tetapi juga menginspirasi generasi berikutnya untuk selalu berpikir pijak dan bertindak adil waktu terus berlalu dan kerajaan semakin makmur berkat kebijakan bijak yang diterapkan oleh Raja Harun Al-Rashid dengan bantuan nasihat dari Abu Nawas ketenangan dan keadilan merasuk ke setiap lapisan masyarakat dan rakyat hidup dalam damai dan sejahtera namun suatu hari muncul sebuah tantangan baru sebuah desa di pinggiran kerajaan dilanda kekeringan yang hebat rakyat desa datang ke istana untuk meminta bantuan namun solusi yang efektif belum ditemukan lantas Raja Harun Al-Rashid kembali mengundang Abu Nawas ke istana Abu Nawas desa di pinggiran kerajaan sedang dilanda kekeringan hebat aku ingin kamu sekali lagi menjadi raja untuk sehari dan mencari solusi atas masalah ini ujar raja Abu Nawas yang selalu siap menghadapi tantangan menerima tanggung jawab ini dengan senyum baiklah baginda mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan Abu Nawas kembali duduk di singgah sana raja dan segera memerintahkan agar para ahli tanah dan air dikumpulkan di istana setelah mendengarkan laporan mereka Abu Nawas memutuskan untuk mengunjungi desa yang terdampak kekeringan tersebut setibanya di desa Abu Nawas melihat sendiri betapa parahnya keadaan tanah kering dan retak serta sumur sumur yang mengering Abu Nawas mengajak penduduk desa untuk berdoa bersama memohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dengan kecerdasannya ia mulai merancang solusi ia memerintahkan untuk menggali kanal dari sungai terdekat yang masih mengalir para pekerja segera mulai menggali kanal tersebut dan dalam beberapa hari air dari sungai mulai mengalir ke desa yang kering Abu Nawas juga mengatur sistem irigasi yang efisien untuk memastikan bahwa air bisa mencapai semua ladang di desa itu rakyat desa sangat berterima kasih kepada Abu Nawas dan menyebutnya sebagai pahlawan mereka kekeringan pun teratasi dan ladang-ladang kembali subur Abu Nawas kembali ke istana dengan perasaan yang puas ketika Raja Harun al-Rashid mendengar kabar bahwa masalah kekeringan telah teratasi ia sangat terkesan Abu Nawas kamu telah membuktikan lagi betapa berharganya nasihat dan tindakanmu aku tahu bagaimana kerajaan ini bisa berjalan tanpa bantuanmu Abu Nawas merendah baginda semua ini berkat rahmat Allah kita hanya perlu berpikir dengan bijak dan bertindak dengan hati yang tulus Raja Harun al-Rashid kemudian mengumumkan di seluruh kerajaan bahwa Abu Nawas akan menjadi penasihat tetap istana yang akan selalu memberikan nasihat bijak dan membantu dalam menghadapi berbagai tantangan malam itu kerajaan mengandakan perayaan besar untuk merayakan keberhasilan Abu Nawas rakyat dari berbagai pelosok datang untuk berterima kasih dan memberikan penghormatan kepada Abu Nawas mereka menyadari bahwa dibalik kecerdikannya yang seringkali menggelitik tersembunyi kebijaksanaan yang sangat dalam dan niat yang tulus untuk kebaikan bersama ketika bagaimana bagaimana jika kamu menjadi raja untuk sehari Abu Nawas dengan senyumnya yang khas menyetujui usulan itu tentu saja baginda tapi apakah baginda yakin bisa menjalani kehidupan sebagai rakyat biasa tanya Abu Nawas dengan nada canda raja tertawa dan menjawab kita lihat saja nanti keesokan harinya Abu Nawas duduk di singgah sana kerajaan dengan jubah kebesaran seorang raja sementara itu raja harun al-rashid berpakaian seperti rakyat biasa dan pergi berkililing kota saat Abu Nawas duduk di singgah sana seorang pejabat istana datang dengan tergesa-gesa yang mulia ada masalah besar warga desa mengeluh tentang pajak yang terlalu tinggi Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian berkata kurangi pajak setengahnya dan gunakan sisa pajak untuk memperbaiki jalan dan jembatan pejabat itu terkejut mendengar kebijakan yang bijak namun berbeda dari kebiasaan raja sebelumnya tentu yang mulia katanya sambil membungkuk dan pergi melaksanakan perintah seorang raja tidak lama kemudian datang lagi seorang pedagang kaya yang mengeluh tentang perampok yang sering mengganggu karavan dagangannya Abu Nawas memerintahkan penjaga untuk memberikan perlindungan lebih ketat di sepanjang rute dagang dan menghukum para perampok dengan adil sementara itu raja Harun al-Rashid yang menyamar sebagai rakyat biasa berjalan di pasar dan mendengar banyak pujian tentang kebijakan raja yang baru ia melihat langsung bagaimana warga mulai merasa lebih tenang dan aman dengan perubahan yang dilakukan oleh raja baru mereka hari berlalu dengan cepat dan raja Harun al-Rashid kembali ke istana ia menemukan Abu Nawas duduk dengan santai disinggah sana tersenyum puas Abu Nawas sepertinya kamu menikmati peran sebagai raja kata raja Harun al-Rashid Abu Nawas tertawa baginda memimpin dengan bijak itu tidak sulit hanya perlu mendengar suara rakyat dan bertindak yang adil raja Harun al-Rashid tersenyum dan berkata kamu benar Abu Nawas hari ini aku belajar banyak darimu terima kasih telah menjadi raja yang baik sejak hari itu raja Harun al-Rashid mulai lebih sering mendengarkan rakyatnya dan menerapkan kebijakan yang lebih adil dan bijaksana dan Abu Nawas seperti biasa kembali kehidupannya yang penuh petualangan dan kecerdikan cerita ini menyebar luas dan menjadi legenda di kalangan rakyat setiap kali ada masalah besar rakyat akan bergurau dan berkata seandainya Abu Nawas menjadi raja lagi setelah kejadian penyamaran Abu Nawas menjadi raja raja Harun al-Rashid semakin mempercayai kebijaksanaan dan kecerdikan Abu Nawas jadi suatu hari masalah besar kembali muncul di kerajaan para pedagang mengeluhkan bahwa harga pangan pangan lonjak tinggi karena para spekulan menimbun barang-barang tersebut raja Harun al-Rashid kembali memanggil Abu Nawas Abu Nawas aku ingin kamu kembali menjadi raja untuk sehari dan mengatasi masalah ini Abu Nawas dengan senyum cerdasnya menerima tantangan itu ia kembali duduk di singgah sana raja dan memulai harinya dengan memanggil semua pejabat istana serta perwakilan dari para pedagang yang mulia kata seorang pedagang harga bahan pangan melonjak karena ada yang menimbun barang kami tidak bisa berbuat apa-apa Abu Nawas memutar otaknya dan kemudian dia berkata kita akan adakan inspeksi mendadak ke gudang-gudang penyimpanan para para pejabat istana segera bergera atas perintah Abu Nawas mereka menemukan beberapa gudang yang penuh dengan bahan pangan yang ditimbun para pemilik gudang pun dipanggil ke istana kenapa kalian menimbun bahan pangan tanya Abu Nawas dengan suara yang tegas para penimbun itu ketakutan dan tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan Abu Nawas kemudian memerintahkan agar bahan pangan tersebut dibagikan kepada rakyat dengan harga yang normal barang siapa yang mencoba menimbun barang lagi maka akan dihukum berat ujar Abu Nawas keputusan ini disambut baik oleh rakyat harga bahan pangan kembali normal dan para pedagang serta rakyat kecil merasa lega hari berikutnya Raja Harun Al-Rashid kembali mengambil ahli tahtanya ia memanggil Abu Nawas dan bertanya apa lagi yang harus kita lakukan untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi Abu Nawas tersenyum dan menjawab baginda buatlah kebijakan yang mencegah penimbunan barang dan selalu lakukan inspeksi mendadak untuk memastikan ketaatan terhadap hukum Raja Harun Al-Rashid setuju dan segera membuat undang-undang baru yang melarang penimbunan barang dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya seiring berjalannya waktu kerajaan menjadi lebih makmur dan rakyat hidup lebih sejahtera Raja Harun Al-Rashid terus mendengarkan nasihat Abu Nawas dalam membuat keputusan penting pada suatu malam saat Raja Harun Al-Rashid dan Abu Nawas duduk berbincang di taman istana Raja berkata Abu Nawas kamu telah membuktikan bahwa kebijaksanaan dan keadilan adalah kunci utama dalam memimpin Abu Nawas tersenyum baginda saya hanya mencoba melakukan yang terbaik dengan kecerdasan yang Allah berikan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya jika kita berpikir dengan hati dan akal yang jernih Raja Harun Al-Rashid mengangguk dan berkata kamu adalah sahabat dan penasihat terbaik yang pernah aku miliki Abu Nawas keduanya tertawa dan menikmati malam yang indah dengan bulan purnama bersinar terang di atas mereka kecerdasan dan kebaikan hati Abu Nawas tidak hanya mengubah kerajaan tetapi juga menginspirasi generasi berikutnya untuk selalu berpikir bijak dan bertindak adil waktu terus berlalu dan kerajaan semakin makmur berkat kebijakan bijak yang diterapkan oleh Raja Harun Al-Rashid dengan bantuan nasihat dari Abu Nawas ketenangan dan keadilan merasuk ke setiap lapisan masyarakat dan rakyat hidup dalam damai dan sejahtera namun suatu hari muncul sebuah tantangan baru sebuah desa di pinggiran kerajaan dilanda kekeringan yang hebat rakyat desa datang ke istana untuk meminta bantuan namun solusi yang efektif belum ditemukan lantas Raja Harun Al-Rashid kembali mengundang Abu Nawas ke istana Abu Nawas desa di pinggiran kerajaan sedang dilanda kekeringan hebat aku ingin kamu sekali lagi menjadi Raja untuk sehari dan mencari solusi atas masalah ini ujar Raja Abu Nawas yang selalu siap menghadapi tantangan menerima tanggung jawab ini dengan senyum baiklah baginda mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan Abu Nawas kembali duduk di singgah sana Raja dan segera memerintahkan agar para ahli tanah dan air dikumpulkan di istana setelah mendengarkan laporan mereka Abu Nawas memutuskan untuk mengunjungi desa yang terdampak kekeringan tersebut setibanya di desa Abu Nawas melihat sendiri betapa parahnya keadaan tanah kering dan retak serta sumur-sumur yang mengering Abu Nawas mengajak penduduk desa untuk berdoa bersama memohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dengan kecerdasannya ia mulai merancang solusi ia memerintahkan untuk menggali kanal dari sungai terdekat yang masih mengalir para pekerja segera mulai menggali kanal tersebut dan dalam beberapa hari air dari sungai mulai mengalir ke desa yang kering Abu Nawas juga mengatur sistem irigasi yang efisien untuk memastikan bahwa air bisa mencapai semua ladang di desa itu rakyat rakyat desa sangat berterima kasih kepada Abu Nawas dan menyebutnya sebagai pahlawan mereka kekeringan pun teratasi dan ladang-ladang kembali subur Abu Nawas kembali ke istana dengan perasaan yang puas ketika Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar bahwa masalah kekeringan telah teratasi ia sangat terkesan Abu Nawas kamu telah membuktikan lagi betapa berharganya nasihat dan tindakanmu aku tahu bagaimana kerajaan ini bisa berjalan tanpa bantuanmu Abu Nawas merendah baginda semua ini berkat rahmat Allah kita hanya perlu berpikir dengan bijak dan bertindak dengan hati yang tulus Raja Harun al-Rasyid kemudian mengumumkan di seluruh kerajaan bahwa Abu Nawas akan menjadi penasihat tetap istana yang akan selalu memberikan nasihat bijak dan membantu dalam menghadapi berbagai tantangan malam itu kerajaan mengandakan perayaan besar untuk merayakan keberhasilan Abu Nawas rakyat dari berbagai pelosok datang untuk berterima kasih dan memberikan penghormatan kepada Abu Nawas mereka menyadari bahwa dibalik kecerdikannya yang seringkali menggelitik tersembunyi kebijaksanaan yang sangat dalam dan niat yang tulus untuk kebaikan bersama ketika Abu Nawas menyamar jadi raja pada suatu hari raja Harun al-Rashid merasa bosan dan ingin mencari hiburan ia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata Abu Nawas aku ingin melihat bagaimana rasanya menjadi rakyat biasa dan aku ingin melihat kamu Abu Nawas bagaimana jika kamu menjadi raja untuk sehari Abu Nawas dengan senyumnya yang khas menyetujui usulan itu tentu saja baginda tapi apakah baginda yakin bisa menjalani kehidupan sebagai rakyat biasa tanya Abu Nawas dengan nada canda raja tertawa dan menjawab kita lihat saja nanti keesokan harinya Abu Nawas duduk di singgah sana kerajaan dengan jubah kebesaran seorang raja sementara itu raja harun al-rashid berpakaian seperti rakyat biasa dan pergi berkililing kota saat Abu Nawas duduk di singgah sana seorang pejabat istana datang dengan tergesa yang mulia ada masalah besar warga desa mengeluh tentang pajak yang terlalu tinggi Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian berkata kurangi pajak setengahnya dan gunakan sisa pajak untuk memperbaiki jalan dan jembatan pejabat itu terkejut mendengar kebijakan yang bijak namun berbeda dari kebiasaan raja sebelumnya tentu yang mulia katanya sambil membungkuk dan pergi melaksanakan perintah seorang raja tidak lama kemudian datang lagi seorang pedagang kaya yang mengeluh tentang perampok yang sering mengganggu karavan dagangannya Abu Nawas memerintahkan penjaga untuk memberikan perlindungan lebih ketat di sepanjang rute dagang dan menghukum para perampok dengan adil sementara itu raja harun al-rasid yang menyamar sebagai rakyat biasa berjalan di pasar dan mendengar banyak pujian tentang kebijakan raja yang baru ia melihat langsung bagaimana warga mulai merasa lebih tenang dan aman dengan perubahan yang dilakukan oleh raja baru mereka hari berlalu dengan cepat dan raja harun al-rasid kembali ke istana ia menemukan Abu Nawas duduk dengan santai di singgah sana tersenyum puas Abu Nawas sepertinya kamu menikmati peran sebagai raja kata raja harun al-rasid Abu Nawas tertawa baginda memimpin dengan bijak itu tidak sulit hanya perlu mendengar suara rakyat dan bertindak yang adil raja harun al-rasid tersenyum dan berkata kamu benar Abu Nawas hari ini aku belajar banyak darimu terima kasih telah menjadi raja yang baik sejak hari itu raja harun al-rasid mulai lebih sering mendengarkan rakyatnya dan menerapkan kebijakan yang lebih adil dan bijaksana dan Abu Nawas seperti biasa kembali ke hidupannya yang penuh petualangan dan kecerdikan cerita ini menyebar luas dan menjadi legenda di kalangan rakyat setiap kali ada masalah besar rakyat akan bergurau dan berkata seandainya Abu Nawas menjadi raja lagi setelah setelah kejadian penyamaran Abu Nawas menjadi raja raja harun al-rasid semakin mempercayai kebijaksanaan dan kecerdikan Abu Nawas jadi suatu hari masalah besar kembali muncul di kerajaan para pedagang mengeluhkan bahwa harga pangan pangan lonjak tinggi karena para spekulan menimbun barang-barang tersebut raja harun al-rasid kembali memanggil Abu Nawas Abu Nawas aku ingin kamu kembali menjadi raja untuk sehari dan mengatasi masalah ini Abu Nawas dengan senyum cerdasnya menerima tantangan itu ia kembali duduk di singgah sana raja dan memulai harinya dengan memanggil semua pejabat istana serta perwakilan dari para pedagang yang mulia kata seorang pedagang harga bahan pangan melonjak karena ada yang menimbun barang kami tidak bisa berbuat apa-apa Abu Nawas memutar otaknya dan kemudian dia berkata kita akan adakan inspeksi mendadak ke gudang-gudang penyimpanan para pejabat istana segera bergerak atas perintah Abu Nawas mereka menemukan beberapa gudang yang penuh dengan bahan pangan yang ditimbun para pemilik gudang pun dipanggil ke istana kenapa kalian menimbun bahan pangan tanya Abu Nawas dengan suara yang tegas para penimbun itu ketakutan dan tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan Abu Nawas kemudian memerintahkan agar bahan pangan tersebut dibagikan kepada rakyat dengan harga yang normal barang siapa yang mencoba menimbun barang lagi maka akan dihukum berat ujar Abu Nawas keputusan ini disambut baik oleh rakyat harga bahan pangan kembali normal dan para pedagang serta rakyat kecil merasa lega hari berikutnya Raja Harun Al-Rashid kembali mengambil alih tahtanya ia memanggil Abu Nawas dan bertanya apa lagi yang harus kita lakukan untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi Abu Nawas tersenyum dan menjawab baginda buatlah kebijakan yang mencegah penimbunan barang dan selalu lakukan inspeksi mendadak untuk memastikan ketaatan terhadap hukum Raja Harun Al-Rashid setuju dan segera membuat undang-undang baru yang melarang penimbunan barang dan memberikan sangsi tegas bagi pelanggarnya seiring berjalannya waktu kerajaan menjadi lebih makmur dan rakyat hidup lebih sejahtera Raja Harun Al-Rashid terus mendengarkan nasihat Abu Nawas dalam membuat keputusan penting pada suatu malam saat Raja Harun Al-Rashid dan Abu Nawas duduk berbincang di taman istana Raja berkata Abu Nawas kamu telah membuktikan bahwa kebijaksanaan dan keadilan adalah kunci utama dalam memimpin Abu Nawas tersenyum Baginda saya hanya mencoba melakukan yang terbaik dengan kecerdasan yang Allah berikan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya jika kita berpikir dengan hati dan akal yang jernih Raja Harun Al-Rashid menganggu dan berkata kamu adalah sahabat dan penasihat terbaik yang pernah aku miliki Abu Nawas keduanya tertawa dan menikmati malam yang indah dengan bulan purnama bersinar terang di atas mereka kecerdasan dan kebaikan hati Abu Nawas tidak hanya mengubah kerajaan tetapi juga menginspirasi generasi berikutnya untuk selalu berpikir pijak dan bertindak adil waktu terus berlalu dan kerajaan semakin makmur berkat kebijakan bijak yang diterapkan oleh Raja Harun Al-Rashid dengan bantuan nasihat dari Abu Nawas ketenangan dan keadilan merasuk ke setiap lapisan masyarakat dan rakyat hidup dalam damai dan sejahtera namun suatu hari muncul sebuah tantangan baru sebuah desa di pinggiran kerajaan dilanda kekeringan yang hebat rakyat desa datang ke istana untuk meminta bantuan namun solusi yang efektif belum ditemukan lantas Raja Harun Al-Rashid kembali mengundang Abu Nawas ke istana Abu Nawas desa di pinggiran kerajaan sedang dilanda kekeringan hebat aku ingin kamu sekali lagi menjadi raja untuk sehari dan mencari solusi atas masalah ini ujar raja Abu Nawas yang selalu siap menghadapi tantangan menerima tanggung jawab ini dengan senyum baiklah baginda mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan Abu Nawas kembali duduk di singgah sana raja dan segera memerintahkan agar para ahli tanah dan air dikumpulkan di istana setelah mendengarkan laporan mereka Abu Nawas memutuskan untuk mengunjungi desa yang terdampak kekeringan tersebut setibanya di desa Abu Nawas melihat sendiri betapa parahnya keadaan tanah kering dan retak serta sumur sumur yang mengering Abu Nawas mengajak penduduk desa untuk berdoa bersama memohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dengan kecerdasannya ia mulai merancang solusi ia memerintahkan untuk menggali kanal dari sungai terdekat yang masih mengalir para pekerja segera mulai menggali kanal tersebut dan dalam beberapa hari air dari sungai mulai mengalir ke desa yang kering Abu Nawas juga mengatur sistem irigasi yang efisien untuk memastikan bahwa air bisa mencapai semua ladang di desa itu rakyat desa sangat berterima kasih kepada Abu Nawas dan menyebutnya sebagai pahlawan mereka kekeringan pun teratasi dan ladang-ladang kembali subur Abu Nawas kembali ke istana dengan perasaan yang puas ketika Raja Harun al-Rasid mendengar kabar bahwa masalah kekeringan telah teratasi ia sangat terkesan Abu Nawas kamu telah membuktikan lagi betapa berharganya nasihat dan tindakanmu aku tahu bagaimana kerajaan ini bisa berjalan tanpa bantuanmu Abu Nawas merendah baginda semua ini berkat rahmat Allah kita hanya perlu berpikir dengan bijak dan bertindak dengan hati yang tulus Raja Harun al-Rasid kemudian mengumumkan di seluruh kerajaan bahwa Abu Nawas akan menjadi penasihat tetap istana yang akan selalu memberikan nasihat bijak dan membantu dalam menghadapi berbagai tantangan malam itu kerajaan mengandakan perayaan besar untuk merayakan keberhasilan Abu Nawas rakyat dari berbagai pelosok datang untuk berterima kasih dan memberikan penghormatan kepada Abu Nawas mereka menyadari bahwa dibalik kecerdikannya yang seringkali menggelitik tersembunyi kebijaksanaan yang sangat dalam dan niat yang tulus untuk kebaikan bersama dari cerita ini kita bisa mengambil beberapa hikmah penting yang pertama tentang kecerdasan dan keberanian Abu Nawas selalu menggunakan kecerdasannya untuk mengatasi setiap masalah keberaniannya dalam bertindak juga menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak takut menghadapi tantangan yang kedua keadilan dan kebijaksanaan meski sering terlihat licik tindakan Abu Nawas seringkali mengandung pelajaran tentang keadilan dan kebijaksanaan ia menunjukkan bahwa berpikir kreatif dan cerdas bisa membawa solusi yang adil yang ketiga tawakal kepada Allah dalam setiap situasi sulit Abu Nawas selalu percaya bahwa dengan tawakal kepada Allah dan menggunakan akal yang telah diberikannya kita bisa menemukan jalan keluar dari setiap kesulitan yang keempat humor sebagai penyejuk hati humor dalam cerita Abu Nawas tidak hanya menghibur tetapi juga mengajarkan bahwa hidup bisa dijalani dengan lebih ringan dan penuh tawa tanpa kehilangan hikmah dan pelajaran yang berharga Allahuaklam bisawaf Alhamdulillah demikianlah cerita lucu dan penuh hikmah tentang ketika Abu Nawas menyamar menjadi raja semoga kisah ini tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua jangan lupa untuk like komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di channel ini sampai jumpa di video berikutnya insyaallah akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati